Intro Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam Kali ini gue mau nyeritain sebuah anime yang judulnya Osama Game Jadi nih anime tuh nyeritain tentang bocah-bocah SMA Yang dipaksa buat ikut permainan dari Osama Atau dari orang yang nyebut dirinya Raja Pokoknya mereka wajib ikut nih permainan sampe beres Nih game bukan kayak game biasa Taruhannya nyawa Kalo ada yang gak mau ikut perintah Osama Bakalan dapet hukuman Karena nih anime tuh nyeritain dua timeline Biar lo orang gak bingung Perhatiin aja logo channel ini Warna merah buat masa sekarang Dan warna biru buat timeline atau cerita masa lalu si tokoh utama Kalo lo penasaran sama ceritanya Sini gue ceritain Diawalin sama tokoh utama kita Si Nobuaki Yang baru aja pindah ke sekolah barunya Dia duduk di sebelah cewek yang namanya Honda Natsuko Awalnya tuh dia gak mau bergaul sama siapa-siapa Menutup diri gitu lah Tapi lama-kelamaan dia ngalamin hal-hal seru bareng temen-temen kelasnya ini Nobuaki pun mulai bisa ketawa Keseruan kelas ini gak bertahan lama Karena suatu malem Satu kelas dapet email dari Osama Dimana satu kelas harus ikut main permainan Osama Semua perintah Raja harus dilakuin dalam waktu 24 jam Perintah pertama Nobuaki bareng Honda Natsuko harus ciuman Gitu bunyi emailnya Besok paginya pas berangkat sekolah Nobuaki dicie-ciein sama temen-temen kelasnya Mereka nganggep kalo Nobuaki ini suka sama Natsuko Makanya dia ngirim email kayak gitu Sekelas masih nganggep kalo email itu cuma bercandaan doang Tapi gak sama Nobuaki Dia di sekolah lamanya juga pernah ikut Osama game ini Sampai hampir jam 12 malem Di taman Nobuaki cuma bisa pasrah Tiba-tiba dateng tuh Natsuko Dia percaya kalo yang diomongin sama Nobuaki tuh Beneran bukan bercandaan Semenit sebelum jam 12 malem Natsuko pun nyium Nobuaki Mereka dapet pesan dari Raja Yang konfirmasi kalo perintahnya udah terlaksana Jadi setiap malem Bakalan muncul perintah-perintah baru Kali ini Raja merintahin buat sekelas Gak ngelakuin hal-hal yang gak perlu Dan juga Malam ini semua peserta Osama game Yaitu semua anak kelas 2-1 Buat gak tidur Dan perintah-perintah lain buat beberapa orang Kayak Tsubasa harus pegang opainya Haruka Teruaki harus berhubungan badan sama Natsuko Dan beberapa perintah-perintah lain Nobuaki langsung nyuruh Natsuko Buat saat itu juga ngumpulin anak-anak sekelas Biar mereka gak ketiduran Nobuaki pergi ke rumah salah satu Temen kelasnya yang paling deket dari situ Tapi dia telat Tsubasa udah keburu dihukum karena ketiduran Gak cuma Tsubasa doang Tapi ada juga beberapa siswa kelas 2-1 ini Dihukum gantung diri Karena ngelawan perintah Raja Yaitu mereka udah tidur Nobuaki balik ke taman Disana udah kumpul tuh temen-temen kelasnya Yang belum tidur Mereka semua masih bingung Sebenernya ada apa ini Nobuaki ngejelasin Kalo Osama game ini beneran Karena dia udah pernah ngalamin dulu Di sekolah lamanya Dan cuma dia yang berhasil selamat Tapi mereka semua malah nganggep Kalo yang ngebunuh temen-temen mereka itu Si Nobuaki ini Si Yuichi bareng temen-temennya Malah ngeroyok Nobuaki Tiba-tiba Mereka semua dapet email Yang bilang kalo Yuichi Ini melanggar perintah Raja Yaitu dia udah ngelakuin hal yang gak perlu Dia pun mati Baru dah tuh Semua sekelas percaya Kalo Osama game ini real No settingan Nah kita dibawa Ke masa lalunya Nobuaki Dimana Osama game ini Pernah kejadian Di sekolah lamanya Nobuaki Nah Nobuaki Sama temen-temennya Pas dapet email itu Gak ada yang percaya sama sekali Ya mereka nganggep itu tuh Cuman email dari orang iseng aja Tapi pas jam 12 malem Mereka semua dapet email Kalo orang-orang yang diperintahin sama Osama kemarin Gak ngelakuin perintah Dan bakalan dihukum Pagi pas berangkat sekolah Gurunya ngabarin Kalo dua orang temen kelas mereka Hideki Sama Satomi Meninggal gantung diri Jadi mereka berdua tuh kemarin Dapet email perintah gitu Dan gak ngelakuin Karena nganggep Itu cuma bercandaan doang Mereka semua mulai percaya Sama permainan ini Sota marah-marah sama pacarnya Karena pacarnya ini diperintahin Buat berhubungan badan Sama Daisuke Siapa juga yang gak marah Kalo pacarnya Bakalan ngelakuin kayak gitu Sama orang lain Tapi pas sore-sore Mereka semua dapet email Kalo perintah itu tuh Udah terlaksana Besoknya si Sota ngehajar Daisuke Karena ngelakuin perintah itu Nah kebetulan banget Hari ini dia dapet pesan Bisa ngasih perintah Ke siapa aja di kelas itu Karena emosi Sota merintahin Daisuke Buat gantung diri Karena gak pengen temennya ini mati Nobuaki bareng sama Noya Nemenin Daisuke seharian di rumahnya Sampai jam 12 malem Ternyata gak terjadi apa-apa Sama Daisuke ini Mereka seneng banget Karena Osama game ini gak kebukti bener Daisuke pun pergi ke dapur Mau ngambil minum Tiba-tiba Nobuaki ditelepon sama Chiemi Yang ngasih tau Kalo bentar lagi jam 12 malem Ternyata jam di ruangan itu tuh kecepetan Dan yang terjadi pas jam 12 malem Ya beneran Daisuke ini udah mati Gantung diri di ruangan lain Kita balik ke masa sekarang Dimana Natsuko ini kan dapet perintah Buat berhubungan badan bareng Teruaki Pas Teruaki maksa buat gitu-gituan bareng Natsuko Nah si Natsuko ini tiba-tiba Kepribadiannya berubah 180 derajat Dia jadi orang yang bener-bener beda dari sebelumnya Natsuko ini terus ngajak ngobrol Empat mata sama Nobuaki Tiba-tiba Dia ngejerit dan nuduh Nobuaki udah ngelecehin dia Padahal sebenernya enggak Jadi sama cowok-cowok Nobuaki ini digebukin lagi Mizuki ini juga dapet perintah dari Osama Dimana dia harus ngirim pesan kematian Kedua orang temen kelasnya Natsuko nyuruh Mizuki ngirim ke Nobuaki Tapi Mizuki enggak mau ngebunuh temen kelasnya Dan ngebuang HP-nya Sampai HP-nya itu rusak Nah dari situlah Semuanya pada sadar Kalau Natsuko ini bukan kayak biasanya Kemudian dateng tuh Kenta Yang nolongin Nobuaki Dan mau ngebawa dia ke rumah sakit Mizuki juga ikut sama mereka berdua Ternyata Kenta ini juga dapet pesan dari Osama Dimana dia boleh ngasih perintah apapun Ke temen kelasnya itu Tapi dia milih buat ngasih perintah itu Ke dirinya sendiri Buat ngelindungin nyawa Mizuki Jadi kalau dia ngelanggar perintah itu Ya dia bakalan mati Bareng Mizuki juga Kemudian Nobuaki cerita Kalau dulu pernah ngelakuin hal yang gak bisa dimaafin Kita balik ke masa lalunya Nobuaki Dimana abis kematian Daisuke Nobuaki ini bener-bener yakin Kalau Osama game itu beneran Si Sota yang ngasih perintah ke Daisuke kemarin Juga nyesel Karena omongannya dia Pas emosi itu bisa ngebunuh orang Nah perintah buat hari itu tuh Sekelas harus ngadain voting Buat dua temen kelas mereka Si Noya sama Kana Jadi diantara mereka berdua Yang dapet suara paling dikit Bakalan kena hukuman Voting bakalan diadain balik sekolah Makanya sebelum itu Noya bareng Nobuaki Ngebujuk temen-temen kelas mereka sebisanya Nah si Kana ini gak mau kalah Dia ngehalalin segala cara Biar bisa menang Dia bahkan pake tubuhnya sendiri Buat ngebujuk cowok-cowok Voting pun tiba Ternyata yang menang tuh si Noya Cuma selisih satu suara doang dari si Kana Jadi Kana yang dapet hukuman itu panik Akhirnya mutusin buat loncat dari kelasnya Sampai dia pun koma Kemudian keluar tuh hukuman apa Yang harus Kana lakuin Ternyata hukuman itu Si Kana cuma harus nyatain cinta Ke orang yang dia suka doang Tapi karena Kana keburu panik Ngiranya hukumannya itu bakal tentang kematian Jadi dia milih ngelakuin kayak gitu Ternyata alasan Noya bisa menang tuh Karena Nobuaki Boongin temen-temen kelasnya Dia ngirim pesan satu-satu ke temen kelasnya Dengan bilang Dia punya jalan keluar dari permainan ini Dan maka akan ngasih tau Jika mereka milih Noya Sambil nunggu keputusan dari Osama Nobuaki ke rumah pacarnya si Cemi Dia bareng sama Noya 10 menit sebelum tengah malam Osama ngirim pesan Kalau Kana yang koma itu Udah meninggal duluan Sebelum ngelakuin hukuman Makanya itu Noya yang bakal gantiin hukuman itu Tapi hukuman itu tuh bakalan bebas Kalau Noya berhubungan badan Jika sampai jam 12 malam Dia gak ngelakuin itu Noya bakalan tetep dihukum Dengan cara dibakar hidup-hidup Nobuaki Yang gak pengen sahabatnya ini mati Buat keputusan berat coy Dia nyuruh Noya Buat ngeus sama pacarnya Cemi yang pastilah Cemi gak mau Pengalaman pertamanya Malah buat orang yang gak dia cinta Tapi kayak mana lagi Itu satu-satunya cara Buat nyelamatin si Naoya Nobuaki nunggu di luar Pas dapet pesan dari Osama Kalau perintah itu terlaksana Dia nangis sejadi-jadinya Pacarnya udah begituan Bareng sahabatnya sendiri Cemi nangis diperlukan pacarnya Dan minta Nobuaki janji Gak boleh mati duluan sebelum Cemi Wah ini mah the real side boy cuy Si Nobuaki Kita balik ke masa sekarang Kenta bareng Mizuki Yang ngedenger cerita itu Bilang kalau Nobuaki ini gak jahat Emang keadaan lah Yang maksa dia ngelakuin itu dulu Nah abis itu Nobuaki bilang Kalau petunjuk buat nyelesain game ini tuh Ada di desa Yonaki Desa tempat munculnya Osama Game yang pertama Karena Osama Game itu sekarang Desa Yonaki jadi desa gak berpenghuni Jadi mereka bertiga memutusin buat ke desa itu Oh iya HPnya Nobuaki ini jatuh di taman tadi Dan diambil sama Nasuko Jadi malam itu ada 10 orang yang mati 22 orang yang masih bertahan di game Osama ini Di perjalanan menuju ke desa itu Kenta nanya Siapa sih dalang sebenernya dibalik Osama Game ini Terus si Nobuaki cerita lagi Kita balik ke masa lalu Nami temen kelasnya Nobuaki ini Dapet perintah dari Osama Buat ngasih perintah ke dirinya sendiri Jadi si Nami ini merintahin dirinya Buat nyentuh Osama Karena dia percaya sama omongan Nobuaki Nobuaki pernah bilang ke Nami Kalau mungkin Osama itu salah satu dari temen kelasnya Jadi besoknya Pas di sekolah Nami nyentuh temen kelasnya satu persatu Sampai di giliran Ria Nah si Ria ini Cewek paling misterius di kelas itu Jadi kemungkinan besar Dialah dalangnya Sebelum Nami nyentuh Ria Si Ria ini ngaku Kalau dia adalah Osama Walaupun dia bilang gitu Ternyata enggak cuy Nami udah megang si Ria Dan bukan dialah Osamanya Semua temen kelasnya itu udah dia sentuh Tapi ternyata Osama gak ada di antara mereka Jadi si Nami ini sedih Dan mutusin buat kabur dari sekolah itu Seharian Nobuaki nyariin Nami Akhirnya dia ketemu di pinggir sungai Sampai jam 12 malem Nobuaki nemenin Nami Karena Nami gak berhasil nyelesain perintahnya sendiri Dia dihukum sama Osama Dikasih kegelapan abadi Yang artinya Nami ini jadi buta sekarang Seperti biasa Muncul perintah baru Kali ini Nobuaki harus kehilangan sesuatu yang penting Sampai pagi Mereka berdua disitu Sebelum Nobuaki bangun Nami udah ngilang dari situ Dalam keadaan mata yang buta Si Nobuaki ini nyariin Nami lagi Yang kabur entah kemana Akhirnya diangkat tuh telpon Nobuaki Nami nanya ke Nobuaki Apakah hidupnya tuh penting bagi Nobuaki Ya pasti dijawab iyalah sama Nobuaki Karena khawatir banget sama si Nami ini Teleponnya pun dimatiin sama Nami Nobuaki pun balik ke rumah Ngancurin semua barang-barang yang dia anggap penting Tapi belum muncul pesan terlaksana perintah itu Nami nelpon lagi Nah Nobuaki ini bohong Kalau pesan terlaksananya itu udah muncul Biar si Nami ini balik Tapi Nami tau Kalau yang dia omongin Nobuaki itu bohong Dan ngucapin salam perpisahan ke Nobuaki Buru-buru tuh Nobuaki pergi ke pantai terdekat Dia harap si Nami ada disana Karena di telepon Dia tuh denger suara ombak Di tengah jalan Si Nobuaki ini nelpon pacarnya Si Cemi Dan mutusin hubungan sama pacarnya itu Tapi telat cuy Pas Nobuaki sampai di pantai itu Si Nami udah bunuh diri Dengan cara nenggelemin dirinya sendiri di laut Disitu juga ternyata ada Ria Yang ngeliat itu semua Yang bilang ke Nobuaki Dia bakalan ngelakuin apapun Demi bisa menangin Osama game ini Malemnya Nobuaki yang lagi bareng Naoya Ditelepon sama Yosuke Yang nemuin sedikit petunjuk Tentang Osama game ini Jadi kata Yosuke Setiap ada temennya yang mati Bakalan dapet satu huruf Yang dikirim ke HP orang yang mati itu Jam 12 Seperti biasa Bakalan muncul pesan perintah baru Jadi sekelas itu Dilarang buat ngelakuin hal yang gak perlu Awalnya Nobuaki itu bingung Maksudnya apaan Baru aja perintah itu muncul Udah ada beberapa orang yang kena hukuman Karena ngelanggar perintah Osama Nobuaki nelfon Sota Jadi dia salah satu yang dapet hukuman Sota bilang Kalau dia ngeblokir pesan dari Osama Makanya itu Dia bisa dapet hukuman Bahkan cuy Matiin HP juga Gak dibolehin sama Osama ini Nah ada nih Temen kelas Nobuaki Yang gak ngelakuin hal tadi Kayak matiin HP Ataupun ngeblokir pesan dari Osama Tapi dia juga dapet hukuman Nobuaki pun otw ke rumah Ciemi Karena khawatir dari tadi Ditelepon gak diangkat-angkat Dia juga nyuruh Naoya Buat bagi tugas Ngehubungin temen-temennya yang lain Agar gak matiin HP Dan juga gak ngeblokir pesan dari Osama Nobuaki nelfon Hiroko Buat ngasih tau hal itu Tapi si Hiroko Langsung dapet pesan hukuman Si Nobuaki ini nelfon lagi Baru tuh dia sadar Kalau nangis pun Bakalan kena hukuman dari Osama Yosuke nelfon Nobuaki Dia nemu petunjuk Tentang asal mula Osama Game Yaitu dari desa Yonaki Yang mana 30 tahun lalu Osama Game yang pertama tuh Ada di desa ini Tapi sialnya Si Yosuke gak kuat Buat nahan nangis Abis dia ngirim data-data Yang dia temuin tentang Osama Game Ke Nobuaki Dia pun mati Dengan tubuh yang kepotong-potong Nobuaki pun nelfon Gebetan Yosuke Biar cewek ini gak khawatir Tentang keadaan Yosuke Kaori ini Dari tadi nelfonin Yosuke Tapi ya gak bisa Karena si Yosuke ini udah mati Jam 7 Nobuaki niatnya Mau berangkat sendirian Ke desa itu Tapi tiba-tiba Dia dipukul sama seseorang Sampai pingsan Ternyata orang yang mukul itu tuh Gebetannya Yosuke Si Kaori Dia ngerasa dibohongin Sama Nobuaki Karena dia tuh Tahu yang sebenarnya Tentang Yosuke Nobuaki Akhirnya ngejelasin semuanya Bahkan tentang perasaan Yosuke yang sebenarnya Yosuke tuh suka juga Sama si Kaori Kaori yang abis ngedenger itu Nangis Dan sesuai perintah hari ini Kaori pun mati Kena serangan jantung Disitu juga Ternyata ada Ria Yang ngambil HP Nobuaki Buat ngambil data-data Yang dikirim Yosuke Tadi malam Kita balik lagi ke masa sekarang Abis mereka bertiga turun di stasiun Mizuki beli HP baru Mereka nerusin perjalanan ke desa Yonaki naik taksi Di mobil itulah Nobuaki ngelanjutin cerita masa lalunya Dimana kan kemarin Si Nobuaki tuh abis disekap sama Kaori Nah Naoya nyoba nelfonin Nobuaki Tapi gak bisa-bisa Muncullah perintah baru di hari itu Yang mana Sekalas tuh harus ngelakuin permainan Satu orang lempar dadu Dan dia harus milih nama temennya Sejumlah angka dadu yang keluar Orang yang ngelempar dadu Sama orang yang dipilih pelempar dadu Bakalan dihukum Tapi kalau misalkan 24 jam Kelas ini gak ada yang mau ngelempar dadu Semuanya bakal mati Tiba-tiba Si Ria nge-email semua temen kelasnya Kelas ini Sisa 10 orang Jam 10 Udah tuh 7 orang udah kumpul disitu Mereka lagi nungguin Nobuaki Sama Ria Nah mereka dapet kabar Salah satu temen kelas mereka tuh Masuk rumah sakit Gara-gara ngiris urat nadinya sendiri Mereka debat tuh disitu Buat nentuin siapa yang bakal ngelempar dadu Yang pasti gak bakal ada yang mau Karena sama aja Itu tuh bunuh diri Akhirnya Nobuaki Bareng Ria dateng Tiba-tiba Si Toshiyuki Ngancem bakal ngebunuh Ciemi Kalau gak ada yang mau ngelempar dadu Nah si Naoya Yang ngerasa utang budi Ke Nobuaki sama Ciemi Milih ngorbanin dirinya Buat ngelempar dadu Pas dia ngelempar Sialnya Dia dapet angka paling banyak Yaitu angka 6 Yang mana Berarti ada 6 orang yang harus mati Ditambah Noya Yang ngelempar dadu Noya nyebut 5 orang Temen kelasnya yang disitu Ditambah 1 temennya Yang ada di rumah sakit Mereka semua pun mati Kena hukuman Osama Sekarang kelas itu Sisa 3 orang Nobuaki Ciemi Sama Ria Si Ria ini ternyata Diem-diem Ikut nyari tau Tentang Osama Game Ditambah Dia dapet data Dari Yosuke kemarin Dia makin deket Sama kebenaran Dari Osama Game Yang mereka mainin Jadi Osama Game yang pertama Yang kejadian di dosa Yonaki itu tuh Perintahnya dikirim lewat surat Abis kejadian kematian masal Di desa itu Para ilmuwan nyimpulin Kalau itu tuh disebabin Karena virus Dan sugesti yang kuat Jadi kemungkinan permainan Osama Game ini Pakai sugesti yang kuat gitu Ditambah orang-orang yang main game ini Kena virus Karena zaman makin canggih Virusnya ini nyebar lewat internet Si Nobuaki yang dijelasin kayak gitu Nggak paham sama sekali Kayak mana caranya Kematian yang ditimpa kelasnya itu Gara-gara virus Nah, si Ria ini ternyata anak programmer Yang bakatnya nurun dari bapaknya Dia jadi pendiem di kelas tuh Gara-gara sering dilecehin Sama bapak kandungnya sendiri Saat ini dia berhasil nyiptain antivirus Buat ngapus Osama Game ini Dengan manfaatin bug Di program Osama Game Dimulai tuh Pembersihan virus sama Ria Mereka kira Mereka udah berhasil Ngehintiin Osama Game Ternyata nggak cuy Si Ria dapet email dari Osama Dan ngehukum udah ngelanggar aturan Si Ria dihukum jadi super saya Osama Game ini lebih dari Segedar virus kayak gitu Osama Game udah masuk ranah Supranatural Yang nggak bisa dijelasin dengan logika Dan nggak ada yang tahu Siapa dan apa Osama ini Kita balik lagi ke masa sekarang Nobuaki, Kenta, sama Mizuki Udah sampe tuh di desa Yonaki Si Mizuki ini kan belum ngelakuin perintah Osama Yang dia harus ngirim pesan kematian Kedua orang temen kelasnya Nobuaki nyuruh ngirim ke Natsuko Sama Haruka Ya Natsuko tau sendiri kan Sifatnya kayak apa sekarang Kalau Haruka ini emang pasti bakalan mati Karena perintah Osama itu Tsubasa harus megang opainya Haruka Tapi kan si Tsubasa udah mati Gantung diri semalam Otomatis perintah Osama nggak bakal kelaksana Tapi si Kenta ini nggak setuju sama hal itu Kita lanjut ke part kedua Yang linknya bisa lo lihat di deskripsi video ini Bye-bye Sampai jumpa di deskripsi video ini Sub indo by broth3rmax